Media filter sebelumnya bukan media kaum mendang-mending, thanks sebelumnya Yang pertama aja udah berat ini, gak ada yang lebih ringan dulu, makanan favorit apa, orang gak peduli ya Oh ini aja deh, diloncat dulu, bingung jawabnya Halo, kakal-kakal semuanya, nah kali ini di Trishnokoi dan Trishnokoi Shop sudah kedatangan proses baru ya Dari pakan ikan, untuk harganya kita bersaing dengan harga Jakarta, diantaranya yang sudah ada pakan JPD Yang memiliki beberapa tipe, yaitu tipe high grow dan wet gum, kemasan 2 kg, 5 kg, sama 15 kg Dan ada juga pakan ikan dari misuho, kemasan 2 kg dan 20 kg Ada lagi, dari high slick, high slick grow dan potato, kemasan 5 kg Nah, seperti ini Dan satu lagi, ada nippon, nippon giant grow dan nippon high grow, kemasan 2 kg dan kemasan 15, 20 kg Dan lebih serunya lagi, kita juga ada uniring matala, yang biasa dipakai sama Trishnokoi ya teman-teman Ini untuk ukurannya 12 x 25 ml Dan untuk bak ikan, kita juga sudah menyediakan Dan untuk barangnya seperti ini Nah, seperti ini Nah, nanti ditunggu untuk beberapa produknya di toko online shop Tokopedia dan Shopee ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Teman-teman, hari ini Saya baru bisa berkunjung ke rumah Pak Tesar ya, atau Om Tesar Karena banyak pekerjaan di luar kota juga selain Jakarta ya Nah, hari ini walaupun gerimis geluduk-geluduk juga kita sempatkan untuk ngobrol bersama beliau Pak Tesar, selamat sore Sore sore, Pak Trishnok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, teman-teman ya Video kali ini Sesuai rencana dulu ya Kita yang beberapa teman-teman mau tanya ke beliau Karena banyak keseruan di kolam ini Jadi, serunya itu bukan karena mahal murah Bukan Jadi, banyak hal-hal baru Yang Terutama untuk kita Om ya Iya Yang kita jumpai Dan kita Banyak belajar Tadinya kita itu mesin Ocean bagaimanapun kita nggak tahu ya Cuma hanya dengar gitu aja Nah, singkat cerita Dari beberapa teman-teman kita yang lain juga Yang mau bertanya ke beliau kan sudah banyak yang komen Nah, itu sudah saya simpan semua Sekarang kita ngobrol dengan beliau sambil belajar bareng Kalau ada mis-mis sedikit ya maklum Pak ya Iya Karena beliau ini kan bukan ahli fisika Eh, ahli kimia Kimia Bukan fisika, sorry teman-teman Bukan ahli kimia Betul Ini kalau sudah di total Eee Satu bulanan Pak ya Ya, kurang lebih Kurang lebih ya Jadi Untuk suhu air kolam juga sudah Sampai ke Dua puluh satu Pak ya Betul Dua puluh satu derajat Terus ada perubahan Chillernya tambah Tambah enam PK lagi ya Tambah enam PK Berarti total dua puluh empat PK Dua puluh empat ya Hahaha Karena dulu Waktu pakai 18 PK Terlalu ngoyo Pak ya Ya, impas Sama matahari Itu Itu nyala terus Nyala terus Jadi Apa ya Untuk mencapai Kestabilan itu Mungkin terjeda sebentar Habis itu suhu sudah naik lagi Pak ya Betul Naik Akhirnya jeler itu Nah Ini sudah untuk kendala Insya Allah aman semua Pak ya Aman, semua bagus 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 ya Luar biasa Jess Mantep Patrisno Mantep Mantep ikannya Hahaha Gak ada bocor Gak ada apa ya Ya Yang kendala gitu gak ada lah Ya Cuman ada Ya lancar Cuman tetap titik Yang mencempurna akan tetap Beliau Jadi Sama-sama Ya Kan kata Customer kita Yang pemain Dari 98 Ya 2000 Itu kan selalu bilang Gak bisa Betul Pak Trisno itu Suruh sempurna Gak bisa Nah terus Supaya bisa sempurna gimana Ownernya yang harus menyempurnakan Saya pikir-pikir Bener Pak Bener-bener Laksa hebat apapun Ya contoh Beberapa pekerjaan kita Yang tuan rumah Gak bisa ngurus kolam Iya kan Selesai kita pulang Ya selesai Begitu ada trouble Kita datang lagi Ternyata gak pernah Diurus Dirawat Ya seperti itulah Kayak beli rumah mewah pun Kalau gak ada ART Ya Akan kotor Pak ya Betul Oke teman-teman ya Mumpung hujannya Masih belum Deras ya Nanti Terganggu suara Ini Ini pertanyaannya Saya ngaca aja Pak ya Siap Siap Ini Saya belum baca-bacain loh Yang di Youtube tuh Lo gak usah Gak seru Pak Ini mendadak ini Iya mendadak Kalau tahu gak seru Saya sendiri yang mau baca Semoga gak susah-susah ini Enggak Cuman Saya sendiri mau memulai Dari mana juga bingung ini Pak Oh ya Acak aja Pak ya Ini Dari Rangga Taufik Nah Pak Rangga Kenapa Pak Tesar memilih media filter MBPR Padahal Media filter sebelumnya Bukan media kaum mendang mending Oke Thanks Sebelumnya Pertanya yang pertama aja udah berat ini Oh udah berat Gak ada yang lebih ringan dulu Makanan favorit apa Gak ada Gak ada Orang gak peduli ya Oh Ini aja deh Diloncat dulu Bingung jawabnya Wah Ini Loncat Santai 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 Mifta Faisal Mohon ditanyakan ke beliau Bagaimana Mif dan match pakan Match 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 seperti ini Pak tulisannya ya Dicampur aja Campur pakan supaya badan ikan berisi Apakah Pakan berprotein tinggi Akan memberikan efek yang signifikan untuk badan ikan Selain genetik ikan katanya Ya Dari Dan Bagaimana pola pemberian pakan koi versi Om Tesar Jadi ini Maksudnya versi Pak Tesar Ya Jadi bukan versi Si A, si B, si C Ya Monggo Pak Tesar Jadi Kalau kita ngomong keeping ikan ya Keeping ikan ini kan Macem-macem faktor Ada faktor kolamnya, airnya Genetiknya Salah satu yang penting kan makanan Ya Makanan ini Saya rasa Jawaban itu bisa macam-macam Sesuai pengalaman masing-masing ya Betul Ya Karena setahu saya di Jepang sendiri pun Beda breeder atau beda farm itu Mereka formulanya juga lain-lain Oh suka beda lain Contoh di Sakai lah ya Ya Misalnya farm yang kita paling rasa paling oke gitu ya Itu mereka pun punya apa ramuan sendiri gitu Ya mereka bikin pastanya Setahu saya ada campuran madunya Ada tahu Ada Kita gak tahu lah Tapi itu rahasianya mereka gitu ya Ya Dan cara ngasih makannya juga seperti disuapin gitu loh Jadi bukan pelet sebar Pakai auto feeder Begitu Berarti Maaf saya potong Pak Ya Berarti kayak disana itu ikan harus jina Pak Kalau harus disuapin Ya Ya Jadi kan kalau misalnya Atau ditaruh di matpon ya di kolam tanah begitu Itu treatmentnya macam-macam gitu ya Dan setiap breeder punya triknya masing-masing Ya punya cara masing-masing Nah Kalau menurut saya Ya Ini juga tergantung sama ikannya Ikannya umur berapa Jenis ikannya apa Karena Contoh ya Misalnya ikannya umur satu tahun dua tahun Sama ikan lima enam tahun pasti kebutuhannya lain gitu kan Terus ikannya jenis siro yang hitam putih misalnya Atau yang satu warna gitu ya Ya Dibanding gosanke gitu Itu juga pasti treatmentnya lain Karena kan misalnya siro nih Kita kan fokusnya Jaga putihnya atau siroginya tetep cerah gitu Gak kuning Dan hitamnya tuh bisa tebel gitu Iya Tapi gak butuh color Jadi itu semua sangat beda-beda sih Cara menanganinya ya Betul Dan setahu saya memang Lebih baik Beda jenis ikan nih bisa dipisah di kolam yang berbeda Oh Contoh misalnya siro atau yang satu warna itu Ya bolehlah di satu kolam itu sendiri ya Tapi kalau gosanke yang warna-warni yang ada merahnya itu di kolam beda lagi gitu Karena beda treatment lah Iya Nah kalau saya kebetulan karena dirumah ini kan penghobi Jadi gak ada tuntutan untuk Memisahkan jenis Misahkan finishing sampai untuk show gitu ya Iya Saya cenderung kasihnya yang umum Nah biasanya kan merek macam-macam Betul ya Biasa setiap merek pasti ada kasih varian yang balance Yang Kan ada yang color ada putih ada apa ya Nah kita cari yang balance dulu nih Yang balance Jadi untuk musim-musim yang biasa kasih yang balance aja Gak usah yang terlalu proteinnya berlebihan Juga jangan yang proteinnya terlalu kecil Yang balance Nah baru Kalau kita lihat ada secara umum ya Ikannya kok setelah kasih balance nih Bodinya agak kuning atau Sumi nya kurang atau apa gitu ya Baru Baru Kita adjust lah Cari makanan Tambahan yang mendukung Kekurangan di ikan kita gitu Iya Jadi ada basic nya dulu nih balance gitu Jadi kayak Itu pak Misalnya kita Lagi Wah ini Siroji nya atau putihnya agak kuning Berarti kita saatnya ngasih yang white germ Mungkin seperti itu ya Betul Basic nya itu kalau saya pribadi Kalau nggak balance White germ White germ juga bagi saya udah basic lah balance gitu Kayak ibarat kalau makan nasi nya tuh Yang jenis balance Kalau nggak yang white germ Kalau nggak yang Seperti high silk lah ya Kalau kita sebut merek ya Iya Jadi growth Growth tapi growth nya juga bukan yang kenceng sekali gitu loh Untuk maintain Nah Biasa saya basic nya itu tuh Oh itu pak ya Baru nanti kalau mau Disempurnakan Adalah color Atau apa ya Oh iya Kalau memang tujuannya Misalnya mau Lari ke show gitu pak ya Iya Baru nanti yang kurang Deni nya atau kurang Iya Atau sumi nya kurang Nah baru itu kita main di Ini Tapi kan Kita sekarang ini kan Menghadapi penghobi pak Iya Bukan pemain Betul Betul Terus untuk Kalau genetik ini ya tetap Memang penting pak ya Pengaruh Sangat pengaruh Sangat pengaruh Betul Jadi untuk pemberian Pola Om Tesar atau Pak Tesar ya Seperti itu temen-temen ya Jadi yang Yang di rumah ini Beliau itu hobi Yang untuk Yang tadi terkait dengan siro Yang satu warna Dengan gosanke itu Kalau yang ikut show Memang gak Apa harus Harus ada tempat Sendiri Lebih baik Lebih baik Komposisi faktanya Beda Beda Betul Betul Jenis Iya Tapi kalau grow Ini kalau Lihat dari pertanyaannya Ini kan proteinnya tinggi Untuk mendapatkan efek Yang signifikan Itu salah satu faktor pendukung Berikutnya ya Mungkin chiller itu Pak ya Iya Jadi Nah ini ada kaitan juga dengan Suhu kali ya Suhu Karena ikan itu kan Grownya paling kencang itu Di umur satu dua tahun Tiga tahun ya Masih oke lah ya Nah di umur-umur segitu Kalau misalnya kita udah Ketinggalan kereta gitu ya Maksudnya Pakannya kurang Atau Kita sempat cuekin gitu ya Oh iya Nah itu agak berat Ke berikut-berikutnya Iya Karena di umur satu kedua Dua ketiga itu Itu yang bisa satu tahun Dua puluh senti Bahkan ada yang satu tahun Tiga puluh senti Grownya itu juga ada Betul Nah itu kalau kita kehilangan Momen itu Agak berat Iya Jadi Misalnya teman-teman Beli ikan yang size Masih tose ya Size dua lima Tiga puluh senti Itu momen emas untuk Membuat Nge-push Nge-push ya Supaya jumbo Jangan sudah punya Ikan Umur Tiga tahun up Baru nge-push kayaknya Percuma Iya Betul-betul Nah itu Kan lagi Sebagusnya berkembang Betul-betul Hero nya itu Mau lokal Mau impor Sama lah Itu Ini ada lagi Tetap Pak orang yang sama Tapi pertanyaan kedua Jelas Jelas kemampuan seseorang Berbeda-beda dalam Memelihara ikan koi Ada high tire Seperti om tesar Middle tire Serta low tire Hobbies Pertanyaannya adalah Apa saran om tesar Untuk hobbies middle dan low Untuk menyiasati Dan Saran supaya ikan berkembang dengan maksimal Kayaknya sudah menjadi kesatuan Di Pertanyaan nomor satu Pak ya Betul-betul Ya Jadi Yang terkait Momen-momen penting itu tadi ya Jadi yang nomor dua Untuk Mr. Faisal ini Pertanyaan yang nomor dua Yaitu momen pentingnya Jadi kita mau Mau menengah ke bawah Mau bawah ke bawah Bawah ke bawah itu seperti apa Kita kan Susah gitu loh Jadi ya Intinya momen terbaik itu Di saat jenengan beli tosai Ajar tuh Bila perlu Pakan yang bagus Tapi ya Sistem kolam juga harus Mumpuni Pak ya Sebetulnya kan Orang juga Happy nya lain-lain ya Contoh Kita Misalnya lah yang Buat di restoran Pak Kan Bapak ada bikin buat di restoran Oh ya ya Yang gede banget Yang gede itu ya Misalnya untuk pemilik restoran Kan Tentu Gak mungkin ya Dia di restoran tuh Beli ikan-ikan Impor Jepang Kelas 60 cm 80 cm Kan Terlalu berlebihan Betul Kalau untuk customer pengunjung restoran Ya yang penting Dilempar roti mereka rame kan Udah happy kan gitu Ya Tapi kan ada juga yang kepinginnya Di rumah yang ikannya lebih khusus Nah kan kebutuhan orang lain-lain ya Betul Jadi tergantung misi Betul Kalau yang di pekerjaan kita yang di Resto Tadan itu Itu memang kolamnya besar Tapi misinya kan hanya untuk seneng Pak ya Ya untuk melayani customer lah ya Untuk melayani customer lah ya Ke Om Rijal Fadillah Nitip pertanyaan Pak Trisno Nah ini Beliau ini minta penjelasan Kenapa memakai lampu UV Sebanyak itu Pak Nah itu aja yang Ini ada pertanyaan sih yang lain sih Pak Tapi kayaknya nanti Gabung Dibahas gabungkan aja ya Jadi ini intinya tentang Lampu UV Kenapa pakai sebanyak itu Oke oke Wah Jadi singkatnya begini UV itu kan kita penghobi koi Kenalnya fungsi untuk Lumut Ya membunuh Naga lumut Ya Sebetulnya UV ini Fungsinya bukan hanya Untuk lumut Pak Trisno Jadi bisa untuk lumut Untuk bakteri Untuk parasit Tapi memang Untuk lumut ini dosisnya Gak perlu banyak Maka kadang kan penghobi Satu lampu dua lampu Dia udah cukup Cukup ya Nah Tujuan saya di kolam ini Sebetulnya bukan untuk lumut Karena Kita tahu ya ini outdoor Pasti matahari terik Ya Jadi saya sudah pikir Gak mungkin lah kita sampai nol lumutnya Betul Dan lumut kan Ya ada manfaatnya juga lah sebetulnya Ya Jadi Tujuan saya itu Untuk Lebih ke bakteri dan parasit Nah Itu memang kalau dijelasin lebih detail Akan rumit Tapi intinya Saya ada perhitungan lah ya Mungkin Teman-teman bisa googling juga ya Jadi berapa sih dosis untuk bunuh Bakteri Untuk bunuh Lumut Berapa dosis untuk bunuh Parasit Bakteri Itu berapa dosisnya Nah lalu saya hitung Dengan ukuran chamber segini Ini kan chamber UV kalau nggak salah sekitar 1x1 meter Flownya berapa Jadi kan kita bisa ketemu tuh Air ini masuk ke chamber UV terpapar sinar UV ini berapa detik Oh Berarti Sampai dia keluar Itu membutuhkan waktu berapa detik atau berapa menit Nah itu dicocokkan lah dengan dosis UV yang kita perlukan untuk bakteri atau parasit itu bisa mati Nah bagi di kolam saya dapat lah hitungannya adalah 9 lampu UV lah gitu 9 lampu UV 150 watt Kemudian dinding dari chambernya pun saya lapisin dengan aluminium Lembar aluminium yang finishingnya seperti kaca gitu Ya jadi ini mantul Mantul supaya lebih awet lah sinarnya Jadi membantu juga seperti itu Tapi kayaknya terlalu dalam ini Iya Cuma mungkin sedikit tips ya Kalau lampu UV kan kita taunya kebanyakan di pasaran watt Nah yang harusnya diperhatiin justru selain watt adalah intensitasnya Nah intensitas itu satuannya mu watt atau mikrowatt lah per cm3 Nah itu ada baiknya kalau kita cari UV kita bisa tanya itu tuh ke penjualnya gitu Speknya bukan hanya watt gitu Tapi rata-rata ini Pak Banyak pedagang ya termasuk saya lah saya kan ada toko online juga Pak Ya Nah lampu UV itu kalau misalnya tanya sedetail itu juga nggak bisa jawab Pak Ya kalau gitu mungkin Apa ya kalau perhitungannya kurang jelas ya lebih baik dimanfaatkannya untuk lumut aja Karena takutnya kalau kita udah invest kebanyakan ya ternyata dosisnya tetap nggak cukup atau kita malah berlebihan itu kan sayang juga ya Terus ini itu juga ada perhitungan berapa hari nyala dan berapa hari mati Kalau beliau seperti itu tadi kita ada ngobrol ya Pak ya Seharusnya sih 24 jam nyala Pak Cuma kebetulan karena kolam baru kan kalau kita fullnya lain masih ada bakteri starter yang kita kasih tuh belum belum mengempati rumahnya Pak Oh iya 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 masih ngambang di air sirkulasi ya iya 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 Nah itu kalau kena mati kan jadi memperlambat mature Oh iya berarti kalau untuk kolam baru lampu UV itu mungkin ya baiknya sih dimatikan ya baiknya dimatikan dulu berapa ya sampai amonianya udah nol lah ya artinya kan bakterinya udah stabil ya Iya 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 ini pengalak untuk kita juga dapat ilmu baru ya kalau biasanya kita kan orang taunya itu biar segala beres Pak Iya tapi udah on semua selesai kan gitu ya betul Jadi sebetulnya juga nggak salah cuman proses maturnya jadi lebih lama lebih lama gitu ya itu oke teman-teman ya itu tadi sudah kita lanjut ke yang lain lagi Ais ini tanya kerjanya apa nggak boleh ya kerjanya ngurusin kolam kerjanya ngurusin kolam udah dijawab itu Om Dimas mohon maaf tidak kita tanyakan ya karena Pertanyaannya mohon maaf terlalu ini Kak untuk apa menjinakkan ikan itu kan kayaknya sudah banyak di luar Pak ya gitu ya Mohon maaf Mas Dimas ya jadi Atau tetap dijawab Pak Apa tuh pertanyaannya? Ya ini supaya Apakah ada treatment khusus untuk ikan baru agar lebih jina Ikan baru agar lebih jina Mungkin unik ya pengalaman saya tuh Pengalaman bapaknya Ikan itu ada sifatnya juga Ini menurut saya ya Ya Belum tentu bener nih Ya Cuman karena saya lihat Ada karakter ikan tertentu lah Ada yang mau diserok dimasukin lagi dibawa kantong Nggak drop gitu loh Tetap stabil kondisinya Ya Ada ikan yang baru kena hujan dikit udah ngambek gitu Ya ya Jadi nggak tahu itu imunnya apa sifatnya atau apa beda-beda Kadang lihat juga ikan ada yang galak ya Ya Jadi perlu ditemenin ikan lain Misalnya terutama di ifet ya Kalau kita karantinya tuh Biasa kelihatan tuh sifatnya Pak Oh Jadi ada yang galak gitu loh Ya Besit Besit Galak Ada yang kalem Menurut saya mungkin tuh bawaan juga tuh Pak Ya Tapi mohon maaf Pak Biasanya yang bawaan kalem itu Ya Itu memang mentalnya sudah Ya top Ya mungkin ya mentalnya udah ini ya Jadi Saya kan Soalnya punya satu yang seperti itu Pak Ya Dan Kebetulan juga Pada waktu itu Pernah kita ikutkan show Ya Tapi memang beda Pak Saya hobi burung pernah Ya Jadi burung kalau yang mentalnya Memang show Atau buat lomba Itu memang mentalnya beda Nah Yang saya punya satu ekor itu Pak Mau diserok mau dipindah kemana pun itu tetap tenang Ya ya Bahkan Pindah kolam Perjalanan Sepuluh jam pun Dikasih makan langsung mau Biasanya kan gak mau Pak Ya ya Iya kan Nah saya punya ya mungkin Salah satu itu tapi Tetap kembali ke Karakterikat Pak Ya ya kayaknya sih ada Ada sifatnya juga Beda-beda Beda-beda Ya ada yang stresan Ada yang lebih Rileks gitu Mungkin itu kali Iya Iya bener Pak Setuju ya Jadi Mungkin cuma itu Mas Om Dimas Ya Ya cuma itu Dari Madiun Jatin Ternyata Pak Ini Om Dimasnya Ini banyak Kita hapus dulu Pak Nanti kedobelan Nah ini kecil lagi Pak Dari Om Evana Ya Pernah Kak Om Tesar Mengkonteskan ikan yang size kecil Di bawah 30 cm Di bawah 30 cm Pernah Barusan di Klaten Oh barusan di Klaten Bulan lalu Oh bulan lalu Hahaha